Mitigasi bencana dengan data satelit sudah menjadi keharusan di wilayah rawan bencana seperti di negara kita nih Indonesia. Dan kini masyarakat umum pun bisa mengakses data satelit secara bebas melalui telepon genggam berbasis Android. Hidup di negara rawan bencana seperti Indonesia, mau tak mau kita harus bersahabat dengan bencana itu sendiri. Untuk mengurangi resiko atas bencana, kita harus memahami mitigasi bencana. Kini sudah ada beberapa aplikasi mitigasi bencana. Salah satunya yang diluncurkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antarisan Nasional atau LAPAN. Aplikasi ini dinamakan Sipandora atau Sistem Pemantauan Bumi Nasional berbasis Android. Karena berbasis Android, maka aplikasi ini bisa diunduh siapapun secara gratis. Aplikasi Sipandora menyajikan informasi mitigasi bencana atau SIMBA. Selain itu, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk memantau potensi sumber daya alam dan lingkungan. Ini kita coba nih Pak ya, sistemnya nih Pak ya. Kita kan di Jakarta nih. Kalau di Jakarta itu yang potensinya itu lebih banyak banjir, apalagi musim-musim. Banjir, betul. Sekarang kita coba nih, kita buka. Potensi banjir. Potensi banjir. Ini lokasi Jakarta. Oke. Oke. Berarti hari ini tidak ada potensi banjir nih, yang warna biru. Oh ya, ada potensi banjir. Yang warna biru di daerah Bekasi, eh Tangerang Pak. Tangerang ini ada potensi banjir yang berwarna biru. Oh ini potensi banjir. Jadi yang berwarna biru itu adalah potensi banjir. Karena kita mengkabar tiga hari beruturut-turut. Jadi kalau tiga hari beruturut-turut terjadi hujan besar terus, maka kita bisa identifikasi bahwa daerah tersebut berpotensi terhadap banjir. Jadi, tapi gini Pak, tadi kan saya lihat juga di beberapa aplikasi, bukan aplikasi, di pemerintahan. Itu ada beberapa genangan di daerah Jakarta Utara, itu tapi tidak masuk ke sistem Simba ini? Ya, kalau genangan kita tidak bisa menginikan ya, karena sistem drainase dan sebagainya, kita tidak bisa, belum mengarah ke situ. Jadi kita hanya masih dari sisi curah hujannya saja. Tadi ada juga, ada soal feedback. Jadi kalau misalnya saya, misalnya, sedang di lokasi yang terkena banjir, maka bisa potret, feedback Bapak. Bisa di... Keunggulan dari si Pandora adalah informasi yang didapatkan berasal dari banyak satelit yang bekerjasama dengan LAPAN. Seperti Himarawari, NOA, Teramodis, dan lain sebagainya. LAPAN adalah satu-satunya institusi negara yang menyediakan citra satelit. Masyarakat umum bisa mengakses atau meminta data satelit untuk berbagai kepentingan. Misalnya untuk data kota, mitigasi bencana, hingga data potensi perikanan. Citra satelit yang ditapilkan pun mulai dari resolusi rendah hingga sangat tinggi. Hanya saja, untuk lokasi-lokasi tertentu, akses publik dibatasi. Misalnya citra satelit terhadap markas militer. Serta data simpatic aperture radar dengan resolusi spasial menengah. Citra satelit itu sesungguhnya seluruh permukaan bumi ini, itu terbuka. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi. Hanya nanti memang dalam kebijakan penyebaran informasi ini nanti ada batasan-batasan. Sebetulnya kawasan yang memang rawan, itu nanti akan ada kebijakan khusus. Sebetulnya nanti ada kawasan yang memang publik tidak harus tahu detilnya. Itu nanti kami akan berkoordinasi juga kalau ada permintaan seperti itu. Penggunaan data satelit sudah sepatutnya dimaksimalkan. Data satelit yang akurat bisa menghemat anggaran untuk berbagai macam kepentingan. Tuan Hermawan, Andika Suramanto, Jakarta.